Hai 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 Sobat Lenca, bertemu lagi dengan kita di Lenengan Youtube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner. Yang lagi hits, hype, dan viral ya. Terus perjalanan kita melalui Facebook, Youtube, Instagram, dan juga TikTok. Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Sebelum nonton, luangkan waktu kalian 3 detik ya untuk menekan tombol subscribe. Sebagai bentuk dukungan di channel ini. Jangan lupa juga sekalian tekan tombol loncengnya. Gimana-gimana nih kabarnya Sobat Lenca semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap positif thinking. Dan jangan lupa juga untuk selalu bahagia. Pada episode kali ini, kita akan mengeksplor wisata kuliner yang ada di daerah Bekasi, Pekayon. Tepatnya di Jalan Raya Pekayon nomor 30-51. Dimana keseruan kita mengeksplor wisata kuliner ramen hits Warung Bekasi. Ikutin kami terus ya Sobat Lenca, stay tune. Warung Ramen Bekasi beralamatkan di Jalan Raya Pekayon nomor 30-51 RT 03 RW 02, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Sebetulnya untuk cabang warung ramen sendiri itu tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Seperti halnya di daerah Laten Sidowayah, Pedan dan juga di daerah Galmas, Warung Ramen Sidareja, Jawa Tengah dan juga di Warung Ramen Purwakerto. Dan masih banyak lagi daerah-daerah lain yang gak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi kali ini kita akan mengulas warung ramen hits yang ada di daerah Bekasi, Pekayon. Sesampainya di resto kita akan lanjut untuk memesan. Nah disini ada paket promo 21.000 rupiah aja kalian bisa makan ramen dan paket agami. Gimana cara pesannya? Kalian bisa scan barcode yang sudah disediakan di meja melalui handphone. Setelah itu muncul menu dan kalian pilih menu apa yang kalian akan pesan. Setelah itu kalian klik berapa jumlah menunya misalnya agami 1 atau 2 kalian klik. Setelah itu bawa ponsel kalian ke area kasir, perlihatkan ke kasir dan langsung bayar. Sesuai dengan nominal yang sudah kita pesan. Setelah itu nanti kita akan diberikan satu alat di mana alat itu adalah timer. Kalau misalnya itu sudah berbunyi kita harus datang lagi ke sini untuk ngambil ramen yang sudah tersedia. Nah ini adalah kembaliannya Sobat Linca karena kita pesan paket agami. Nah disini paket agami itu ada fan fries tapi lagi kosong dan kita ganti dengan sushi. Minuman pun kita ganti dengan latte ya. Oh iya just for your information ya. Disini free refill untuk minumannya. Refillnya itu ada es teh manis, ada es batunya juga ada teh manisnya. Kalian tinggal ambil sendiri loh. Untuk resto warung ramennya sendiri disini ada dua lantai ya. Lantai satu yang disini ada untuk resehan dan kalau kalian mau duduk di bangku juga ada ya di sofa. Dan ini ada Kids John atau Kids Corner jadi senyaman itu sih tempatnya. Dan disini dilengkapi dengan ornamen-ornamen berbau kartun Jepang. Dan di lantai duanya ini juga terdapat beberapa kursi yang memang luas. Dan juga ornamen-ornamen seperti di lantai satu berbau-bau kartun Jepang, Naruto. Dan disini luas juga ya. Kira-kira bisa sampai 10 meja deh. Jadi kalau nggak cukup di bawah masih bisa di atas. Nah Sobat Lenca, tempatnya tuh senyaman itu ya. Jadi kalau kalian di lantai satu lagi penuh, kalian bisa langsung ke lantai dua. Memang ramen hits kekinian itu selain tempatnya enak, juga ramennya sih katanya enak. Kita bukiin aja, nanti kita coba langsung. Namun ada sedikit feedback nih untuk pengelola. Tadi pada saat saya mau charge handphone, stop kontaknya itu mati ternyata. Dan itu tiga-tiganya mati ya. Ya sayang banget ya, padahal kalau itu nyala, pasti tempatnya lebih cozy lagi. Eits, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenengan. Terima kasih banyak loh bagi yang udah subscribe. Bagi yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe. Kenapa? Agar kami bisa terus semangat upload video-video baru. Yang pastinya bakal lebih seru lagi. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar video ini. Terakhir, jangan lupa juga ya, getarkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi dan notifikasi jika kalian dengar channel update video baru. Nah, Sobat Lenca, ini ramennya. Kita racik dulu ya perbumbuannya. Di sini kita kasih cabai kering. Kita kasih yang banyak banget karena saya itu suka pedas ya. Jadi, kita kasih 2-3 sendok. Kita taburi di atasnya. Ada soyu, ada saus, ada kecap, dan juga ada kecap asin. Pokoknya kita racik bumbunya sampai kita rasa itu cukup. Setelah itu nanti kita bawa lagi ke meja untuk kita nikmatin. Nah, untuk minumnya sendiri nanti kalau sudah habis baru kita refill. Oke, Sobat Lenca, kita makan ramennya dulu ya. Selamat makan, Sobat Lenca semua. Oh ya, just for your information ya, Sobat Lenca, untuk link Instagram dari Warung Ramen Hits Kekinian ini sudah kami sematkan di box description dari video ini. So, buat kalian yang mau spill warung ramen, kalian tinggal klik Instagramnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan dengan channel juga ya. Oke, Sobat Lenca, kita mulai review makanannya nih. Di sini kita dapat sushi dan juga satu mangkuk ramen. Dan ramennya tuh puahnya lumayan kental, panas. Dan di sini kita aduk dulu terlebih dahulu karena tadi kita sudah meracik bumbu ya. Dan minyaknya itu kenyal, Sobat Lenca, tebel, dan nggak enek ya. Dan di sini ada potongan-potongan ayam kecil dan juga jamur kuping. Kita mulai makan untuk ramennya. Dan untuk sushinya sendiri, sebenarnya aku dapat french fries. Tapi di sini karena lagi kosong, diganti sama sushi. Sushinya itu enak ya. Untuk isian sushi dan wijennya sih nggak pelit. Overall enak sih untuk makanannya. Minumannya juga enak ya untuk latte-nya. Dengan harga Rp42.000 all in. Itu udah termasuk murah dan enak ya. Oke, Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung. Semoga review kita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua di rumah. Yang masih bingung mau kemana weekend ini? Mau menghabiskan waktu bersama keluarga? Kalian nonton dulu Lendangan Channel. Di situ banyak banget loh. List-list tempat liburan, tempat wisata, ataupun juga list hotel dan villa. Kalian bisa klik di list Lendangan Channel. Kota mana yang kalian akan tuju. Setelah itu kalian klik deh di listnya. Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi berpergian untuk liburan. Nah, kalau kalian ada ide atau ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus, inspiratif atau wajib kita datengin, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di video-video kita berikutnya. So pasti akan lebih hits hype dan final lagi ya. See you on my next video Sobat Lenca. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati